Setelah lepas dari DOC itu di atas umur 2-3 bulan Disini juga nanti ada 6 ya sama Ini disini udah ada bahan-bahannya salah satunya kita menggunakan bambu reng Bambu nanti untuk sebagai penyangka bagian alas terus juga atas sebagai samping pikir ya Kondisi kandang nanti kita menggunakan bambu full Jadi posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu dari kandang ATRP Metro Farm atau alas community Komunitas ayam laklak bok Kalian saya bahas putar donat penakan ayam bangkok sob Salah satunya saya akan membahas kandang bok dengan sistem kanan dan kiri yang di atas ya Mungkin pada video sebelumnya atau mungkin pada video-video yang telah ada biasanya ya Ini berbeda daripada video sebelumnya Dimana kandang bok seperti ini itu jarang sekali ada ya Ini berhadapan antara kanan dari sebelah kiri dan sebelah kanan ya Ini dengan media begitu di atas di bawah pelangi ini seperti ini ya Kondisi kotoran nanti bisa dilihat kita langsung lihat pada laci yang sudah didirikan seperti ini ya Ini untuk ukuran seperti biasa 80 cm Ada selorokan tempat untuk kotoran ayam ini dengan diameter 10 cm ya Di sama juga bawah sama ya Jadi posisi kotoran ayam itu tidak akan turun ke bawah Sehingga langsung pada tempatnya ya Ini kondisinya seperti ini Kita nanti disini bikin ada sekitar 12 ruangan untuk ayam jago ya Dengan sistem media bok dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri Kalau untuk disini itu nanti untuk tempat-tempat teloran ya Nah terus di atasnya nanti yang bok itu kita menggunakan sistem media Dengan sistem untuk ayam DOC yang setelah mengetas Ini ada beberapa rancangan atau ragangan yang baru kita anyam atau bikin lah Ini dengan diameter yang sama Karena ruangan disini itu 2,40 m persegi ya Jadi kondisi kandang itu kita Satu skeet bisa dibagi untuk tiga ruangan Dengan dua tingkat Jadi satu setnya itu ada 6, dua set Seperti ini jadi ada 12 Untuk sebelah sana Untuk ayam jago Disini untuk ayam pemekaran yang setelah lepas dari DOC Itu di atas umur 2-3 bulan Disini juga nanti ada 6 ya Sama Ini disini sudah ada bahan-bahannya Salah satunya kita menggunakan bambu Reng Bambu nanti untuk sebagai penyangka bagian alas Terus juga atas Sebagai samping pikir ya Kondisi kandang nanti kita menggunakan bambu full Jadi posisinya itu tidak menggunakan Lapan triplek untuk bagian belakang Disini nanti kita bisa menggunakan hordeng Jadi kondisi ayam itu ketika malam hari Dia akan dinginan Jadi insya Allah untuk pojokan nanti Disitu kita kasih penerangan ya Kasih lampu Supaya kondisi ayam itu ketika dimana Ada video sebelumnya pun saya telah menjelaskan Ketika makan di siang malam hari ya Itu tidak akan Dinguan Tandang masalah lampuna Ini bagian tengah kita menggunakan pranji Jadi posisi jalan Itu kita bisa liwat Seperti ini ya Tinggal maju ke depan Oke teman-teman semuanya Mungkin ditulis di gambaran Atau penjelasan Tentang mengenai media box Dengan sistem Tim berhadapan yang di atas ya Tanya yang bertanya-tanya Langsung aja komen di kolom komentar Dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya Tentang seputar dunia perakan Ayam, mangkuk, dan ikan lelek Alas community Komunitas ayam laka laku Mantap